Sehingga inilah yang membentuk karakter seseorang. Profesor Kurey Sihab atau kita panggil saja Bapak Kurey Sihab lahir di Sidrab. Dia enggak mau dipanggil Habib. Karya-karya Pak Kurey Sihab itu berdasarkan perhitungan saya, semua pendapat ulama tentang Al-Ma'idah 51, kasus Ahok. Kan masih ada istilah cebong dan kampret. Atau ketika beliau juga membahas tentang Jilbab. Kalau mahasiswa yang mengundang itu, saya selalu berusaha untuk hadir. Bukan berarti kalau bukan mahasiswa enggak mau hadir ya. Mau aja, cuman semangatnya itu sedikit berbeda kalau adik-adik mahasiswa. Karena saya sangat paham, saya tahu bagaimana keseruan mengikuti kegiatan-kegiatan kemiswaan seperti ini. Karena saya juga pernah jadi mahasiswa seperti adik-adik sekalian. Apalagi memang yang mengadakan ini adalah jam'iyatul kurra walhufad. Dari namanya saja ini luar biasa. Kualat kita kalau diundang tidak hadir. Jam'iyatul kurra walhufad. Pahala ahli-ahli kiraat dan para penghapal-penghapal Al-Quran. Ibaratnya yang mengundang kita ini keluarganya Allah. Penghapal Al-Quran kan, ori-kori itu kan ahlullah. Iya kan? Keluarganya Allah. Yang mengundang ini keluarganya Allah kalau enggak hadir bahaya kita. Nah makanya itu alasan kedua. Saya takut kualat kalau tidak hadir di undangan adik-adik sekalian. Dan saya juga semacam bernostalgia. Saya juga dulu adalah anggota jam'iyatul kurra walhufad. Di pesantren saya dulu. Di DDI Mangkoso. Meskipun namanya agak sedikit berbeda. Dulu namanya jam'iyatul hufad walhufad. Jadi hufad yang di depan, kurra yang di belakang. Nah saya dulu pernah tinggal di asrama. Memang di pesantren saya dulu itu ada asrama khusus untuk penghapal-penghapal Al-Quran. Nah jadi saya pernah juga jadi anggota jam'iyatul hufad walhufad. Sehingga saya sangat bergembira untuk bisa hadir di tengah adik-adik sekalian. Untuk bercerita ya. Saya tidak mau mengistilahkan, membawakan materi. Karena nanti terlalu serius. Saya mau kita semacam diskusi, bincang-bincang santai saja. Apalagi kan saya juga masih anak muda. Masih tergolong milenial lah. Saya juga punya banyak media sosial. Saya aktif di media sosial. Saya punya Instagram, jangan lupa follow. YouTube. Kayaknya subscriber saya ini. Oh biasa lihat video saya. Oh ya kenapa nggak bilang sering. Sesekali aja ya. Kira mungkin kalian sudah sering melihat saya dengan salam harmoni. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Nah jadi, ya nggak tua-tua amat lah. Semoga muda toh. Jadi kita bincang-bincang saja, santai saja. Tapi temanya kita fokus pada pemikiran tafsir Qureshihab. Jadi, ada tiga hal yang akan kita bahas dalam pertemuan bincang-bincang pagi ini. Yang pertama, tentang biografinya tentu. Kemudian karya-karyanya. Dan yang ketiga adalah kontroversi. Nah pertama, dari segi biografi. Kenapa biografi ini penting? Karena setiap manusia itu selalu dibentuk oleh lingkungannya. Di mana dia lahir, di mana dia dibesarkan, siapa teman-teman mainnya, di mana dia tinggal. Ibaratnya manusia itu adalah anak zamannya. Ya kan ada pepatah begitu ya. Manusia itu adalah anak zamannya. Nah sehingga inilah yang membentuk karakter seseorang. Profesor Qureshihab, atau kita panggil saja Bapak Qureshihab. lahir di Sidrab. Ada yang tahu di mana Sidrab? Sidrab itu di Sulawesi Selatan ya. Di Sulawesi Selatan. Makanya kalau kita dengar logat-logatnya Pak Qureshihab itu, masih kental EE-nya. Bahkan logat-logatnya itu masih sangat kental Sulawesi-nya. Sulawesi-nya ya. Sulawesi. Meskipun istri beliau bukan orang Sulawesi. Nah bahkan, kata teman-teman saya yang tinggal di Jakarta, mahasiswa-mahasiswa kumpul dengan tokoh-tokoh Sulawesi di sana, termasuk Pak Qureshihab, dan Pak Nazaruddin Umar, itu mereka enggak berbahasa Indonesia. Mereka malah berbahasa Bugis. Karena memang Pak Qureshih itu mungkin banyak orang yang tidak tahu. Dia adalah orang Bugis. Nah meskipun mengalir di darah, beliau itu darah? Darah Habaib. Darah Nabi. Nah beliau itu adalah Habib. Beliau enggak mau dipanggil Habib. Panggilan Habib beliau itu hanya di keluarga beliau, di rumah beliau. Nah khususnya cucu-cucunya memanggil beliau sebagai Habib. Meskipun beliau itu terkenal sebagai keluarga yang terpandang ya. Keluarga yang terpandang. Ayah beliau itu namanya Abdurrahman Syihab. Abdurrahman Syihab itu seorang tokoh pendidik di Sulawesi Selatan, mantan rektor di IIN, Al-Odin Makassar. Kemudian tokoh politis. Bahkan beliau adalah mantan anggota Kostituante dari Partai Masyumi. Nah sehingga ini ada fotonya bersama dengan Soekarno. Jadi memang Kureshihab dibentuk dari keluarga yang bukan keluarga yang biasa-biasa lah. Nah tentu cara mendidiknya berbeda ya. Nah sehingga kecintaan terhadap ilmu pengetahuan itu sudah terbentuk sejak Kureshihab berusia belia. Kureshihab itu terkenal sangat santun. Malah suaranya itu sangat identik dengan suasana bulan suci Ramadan ya. Ada yang sering dengarkan beliau kultum. Hampir bahkan setiap tahun ya sejak saya kecil. Jadi sejak saya kecil sampai sekarang kalau bulan suci Ramadan itu yang teringat adalah suaranya Pak Kureshihab. Bahkan sebenarnya saya pribadi mendalami ilmu Al-Quran dan tafsir itu karena beliau. Karena sering nonton video-video beliau kalau Ramadan itu ini saya bercita-cita kayaknya saya mau seperti beliau deh. Nah sehingga sewaktu saya kuliah di Al-Azhar itu semangatnya karena mau jadi seperti Pak Kureshihab. Mau jadi ahli tafsir. Nah meskipun ternyata jadi YouTuber. Jadi pemikiran saya terhadap Pak Kureshihab itu sebenarnya sangat subjektif. Jadi kalau ada orang yang berbicara tentang Kureshihab itu saya sangat subjektif. Makanya mahasiswa saya kalau ada yang mau meneliti tentang penafsiran Kureshihab saya bilang jangan saya. Jangan saya sebagai pembimbingnya. Atau saya tidak menganjurkan dia untuk mengkaji pemikiran Kureshihab. Karena saya mengidolakan beliau. Kalau saya mengidolakan beliau, kaji pemikiran beliau pasti sangat subjektif menilainya ya. Karena saya terlanjur suka, terlanjur cinta kepada Pak Kureshihab. Nah jadi beliau itu terkenal di keluarganya sebagai orang yang suka bercanda. Suka bercanda. Dan suka mendengar musik. Nah suka mendengar musik. Salah satunya lagunya Ebit G.A.D. Nah ibaratnya Peter Pan-nya lah dulu. Nah kalau sekarang kan kita ada Peter Pan-nya ada. Bukan Peter Pan ya siapa? Noah atau siapa? Mungkin lain lagi ya. Lain lagi aliran kalian. Kalau saya dulu ada zaman-zamannya Dewa 19. Kemudian ada Selawun Seven. Ada Padi. Ada siapa? Naf. Ada Sleng. Nah itu zaman saya. Kalau kalian tidak tahu. Mungkin lagu-lagu Korea ya. Zaman anak-anak sekarang. Saya dulu zaman-zamannya yang begitu. Pak Kureshihab dulu katanya suka dengar lagu-lagunya Ebit G.A.D. Kalau lagu-lagu Arab itu dia suka lagunya Ummu Kalthum. Ummu Kalthum. Seorang penyanyi terkenal dari Mesir. Perempuan. Dan suka main bola. Beliau suka main bola. Klub favorit beliau itu Real Madrid. Ada yang penggemar Real Madrid disini? Nah ternyata Barcelona ya. Lain. Kalau saya AC Milan. Ada yang Inter Milan disini? Berarti kita. MU. MU. Mungkin ada MU. Jadi suka nonton bola dan suka main bola. Ini fotonya dulu waktu di Mesir. Nah saya juga dulu waktu di Mesir. Itu suka main bola. Setiap sore. Kami itu di Mesir. Kalau pulang dari kuliah. Setiap sore. Kecuali hari Jumat. Karena hari Jumat itu tempat main bola kami itu ditempati jual beli mobil. Ada namanya disana namanya daerah Suk Sayarat. Pasar mobil. Suk Sayarat namanya. Pasar mobil. Itu luas sekali. Tempatnya memang tempat jual beli mobil. Seperti jualan ikan. Jadi orang jual mobil itu seperti orang mau beli ikan. Ini berapa ini harganya? Oh sekian. Tidak mau. Pergi lagi ke tempat yang lain. Jadi pasar. Pasar mobil. Jadi mobil-mobil itu dibuat ke kapnya. Rata-rata mobil besok bekas ya. Dibuka kapnya. Kemudian orang kalau mau ngecek kondisinya delete aja. Oh ini. Bagus. Itu kalau hari Jumat. Sehingga kalau hari Jumat tidak main bola. Tapi selain hari Jumat. Oh main bola terus. Sore-sore. Sampai manggrib. Sampai bunyi masjid. Kalau sudah bunyi masjid baru berhenti. Untuk melihat genealogi pemikiran seseorang. Kita lihat dari biografinya yang pertama ya. Kita lihat. Ini dia di mana tinggal. Di mana besar. Mana mainnya siapa. Pak Kuresyap kita sudah lihat ya. Bagaimana karakternya dia dibentuk. Pertama dari keluarga terpandang. Kemudian dia ke Mesir. Di Mesir itu banyak pemikiran berkembang juga. Ada pemikiran yang konservatif. Ada pemikiran yang liberal banyak di sana. Tokoh-tokoh liberal banyak dari Mesir. Hassan Hanafi. Nasir Hamid Abu Zaid. Itu dari sana semua. Jadi bercampur memang pemikiran di sana. Sama seperti di Indonesia. Nah tapi di sana ada Al-Azhar. Yang menjadi pengawal Islam moderat. Atau moderasi Islam. Sama seperti di Indonesia ada NU. Ada UIN. Ada Universitas Universitas Keagaman Islam di Indonesia. Sama seperti di Mesir ada Al-Azhar. Yang menjadi pengawal Islam wasatiyah. Nah di samping itu kita bisa melihat guru-gurunya. Siapa guru-gurunya. Nah guru-guru Pak Kuresyap itu. Memang tokoh-tokoh ulama-ulama besar. Nah seperti Habib Abdul Qadir Bil Faqih. Tokoh yang sangat mempengaruhi pemikiran beliau. Nah menurut pengakuan Pak Kuresyap. Kemudian Syekh Abdul Halim Mahmud. Abdul Halim Mahmud. Ini Syekh Al-Azhar. Mantan Syekh Al-Azhar. Tokoh ulama yang sangat terkenal di Mesir. Abdul Halim Mahmud. Nah ini guru beliau. Pak Kuresyap. Jadi wajar saja ya. Wajar saja Pak Kuresyap itu. Seperti sekarang. Ketokohan beliau. Keulamaan beliau. Banyak karya tulisnya. Pemikiran-pemikiran beliau. Karena memang guru-gurunya orang-orang hebat ya. Ibaratnya. Buah jatuh. Tidak jauh dari. Tidak jauh dari pohonnya. Orang tuanya memang tokoh. Dari kecil dididik. Kemudian dia ke Al-Azhar. Ketemu sama ulama-ulama besar. Sehingga terbentuklah sosok seperti Pak Kuresyap sekarang. Kemudian karya-karyanya. Karya-karya Pak Kuresyap itu berdasarkan perhitungan saya. Saya sempat menghitung. Itu kurang lebih 60 sampai 70-an karya tulis. Yang teridentifikasi. Yang teridentifikasi ya. Meskipun saya rasa ini lebih ya. Belum lagi karya-karya tulis beliau yang ada di surat kabar-surat kabar. Di tulisan-tulisan lepas misalnya. Tapi ini tulisan-tulisan yang bisa diidentifikasi dalam bentuk buku-buku. Atau artikel-artikel ya. Nah ini buku-buku beliau. Karya-karya beliau ini sudah mencapai 70-an karya tulis. Dan karya-karya beliau ini bukan karya-karya biasa. Tapi karya-karya yang selalu menjadi bestseller. Selalu jadi bestseller. Bahkan beliau satu-satunya orang Indonesia. Yang mampu menulis karya tafsir. Dengan empat metode tafsir yang berbeda. Satu-satunya orang Indonesia. Kita tahu tafsir itu ada empat metode tafsir ya. Yang pertama ada tafsir tahlili. Tafsir tahlili menafsirkan Al-Quran dari surah Al-Fatihah sampai surah En-Nas 114 surah. Secara mendetail. Mulai dari kajian kosa kata, asbabun nuzulnya, munasabahnya dan seterusnya. Nah itu ditulis oleh Pak Quraishihab dalam tafsir Al-Misbah. Jadi tafsir Al-Misbah itu metode tafsirnya tafsir tahlili. Apa cirinya? Ditafsirkan dari surah Al-Fatihah sampai surah En-Nas. Sehingga karyanya Pak Quraishihab Al-Misbah ini berjilid-jilid. Ada 13 jilid. Bayangkan. Nah beliau tulis sewaktu beliau menjadi duta besar di Mesir. Itu metode yang pertama. Metode yang kedua. Beliau juga menafsirkan Al-Quran. Menulis, karya tulis dengan metode tafsir maudu'i. Maudu'i itu metode tafsir tematik. Tafsir tematik itu menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema-tema tertentu. Nah seperti dalam kitab tafsir wawasan Al-Quran. Nah coba kita lihat. Di depannya saja, tafsir maudu'i atas perbagai persoalan umat. Jadi di dalamnya itu berbagai tema-tema tentang sosial keagamaan. Nah di samping tafsir-tafsir beliau yang lain. Tafsir tentang cinta misalnya. Tafsir tentang khilafah. Tafsir tentang pengantir Al-Quran. Tafsir tentang kematian. Dan banyak lagi tema-tema yang lain yang beliau sudah tulis dalam bentuk buku. Dan selalu bestseller. Dan selalu bestseller. Kemudian tafsir metode yang ketiga apa? Metode ijmali. Metode ijmali itu menafsirkan Al-Quran secara global. Nah berbeda dengan tafsir tahlili. Kalau tafsir tahlili itu secara mendetail. Kalau ijmali itu hanya ibaratnya kulit-kulit luarnya saja. Secara umumnya saja. Sehingga jilidnya itu hanya sedikit saja. Nah seperti dalam tafsir Al-Lubab. Nah tafsir Al-Lubab itu hanya empat jilid saja. Karena memang meskipun ditafsirkan dari surah Al-Fatihah sampai surah Anna. 114 surah juga. Tapi penafsirannya secara global saja. Secara umum. Berbeda dengan tafsir tahlili. Makanya jumlah jilidnya berbeda. Kalau jilidnya tafsir tahlili itu biasanya banyak. Belasan jilid. Bahkan sampai puluhan jilid. Nah tapi kalau tafsir ijmali. Seperti tafsir Al-Lubab itu hanya empat jilid saja. Saya punya bukunya. Dan metode yang keempat apa? Metode apa? Tadi yang pertama tafsir tahlili. Kedua maudu. Yang ketiga ijmali. Yang keempat? Tafsir mukoran. Komparatif. Menggabungkan pendapat-pendapat para ulama terkait tema tertentu misalnya. Atau terkait ayat tertentu. Seperti tafsir surah Al-Ma'idah ayat 51. Nah itu tafsir mukoran. Tafsir komparatif. Karena di dalamnya Pak Kurey Syihab. Memaparkan beragam penafsiran para ulama terkait tema Al-Ma'idah 51. Saya punya bukunya. Sekarangnya saya bawa disini. Ada bukunya saya bawa. Al-Ma'idah 51. Jadi semuanya bukunya Pak Kurey Syihab. Saya sudah baca semua. Jadi ya makanya saya bilang. Saya sangat subjektif. Kalau berbicara soal Pak Kurey Syihab. Karena saya mengidolakan beliau ya. Saya sudah baca ini. Memang dipaparkan semua pendapat ulama tentang Al-Ma'idah 51. Jadi itu cirinya Pak Kurey Syihab. Pak Kurey Syihab itu selalu berusaha untuk mempaparkan beragam penafsiran pendapat para ulama. Ya tentu semangatnya mengajak kita untuk berpikiran lebih terbuka. Untuk menghargai perbedaan. Jangan sampai kita hanya membaca satu penafsiran. Membaca satu pendapat sehingga menolak pendapat yang lain. Jadi seorang akademisi itu selalu memaparkan beragam pendapat ulama. Termasuk ketika beliau membahas Al-Ma'idah 51. Ayat yang sangat terkenal ya. Di tahun berapa kemarin? Kasus Ahok. Tahun berapa itu? 2016 ya? 2016. Nah ini sempat mengehebohkan juga ya. Seantero jagad Indonesia. Jadi hampir buku ini diterbitkan sewaktu Indonesia masih panas-panasnya. Tapi berdasarkan masukan dari sahabat-sahabatnya, kata temannya, jangan. Jangan dulu. Karena ini suasananya masih panas nih. Kan masih ada istilah cebong dan kampret. Iya toh? Masih ada Ahoker. Masih ada, pokoknya masih sangat kental dengan nuansa politis. Nuansa politik waktu itu. Meskipun yang dibahas adalah Al-Ma'idah 51. Siapa yang paling kompeten berbicara soal tafsir Al-Quran di Indonesia? Ya tentu Pak Kurey Sihab. Siapa lagi? Beliau adalah anggota lajina pentasnya Al-Quran. Beliau dari segi pengalaman akademik, S1, S2, S3-nya adalah tafsir di Al-Azhar. Karya-karya tulis beliau tadi. Tentang tafsir Al-Quran se-ebrek banyak sekali. Siapa yang paling pantas? Pak Kurey Sihab. Sehingga banyak yang menyarankan beliau. Jangan dulu. Karena ketika Pak Kurey Sihab berpendapat soal penafsiran Al-Ma'idah 51, sewaktu masih panas-panasnya, nanti dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk kepentingan mereka. Diseretlah nanti Pak Kurey Sihab untuk masuk ke dalam politik. Sehingga kalau kita lihat Al-Ma'idah 51 ini kapan diterbitkan? Cetakan pertama April 2019. Tiga tahun setelahnya. Baru diterbitkan. Nah, semua sudah. Pak Kurey Sihab ibaratnya mengerahkan seluruh kemampuannya, bacaannya, dia tuangkan semua di sini. Ibaratnya Pak Kurey Sihab ini mungkin dia balas dendam. Nah, dari dulu saya mau berkomentar, saya tulis dalam sebuah buku. Nah, inilah contoh metode tafsir mukoran. Memaparkan beragam macam pendapat penafsiran. Atau ketika beliau juga membahas tentang jilbab, pakaian wanita muslimah. Ada yang sudah baca bukunya? Bukunya kecil, tapi setelah saya baca bukunya Pak Kurey Sihab itu, seakan-akan yang saya rasakan ya ketika membaca tulisan beliau itu, beliau sangat serius. Ibaratnya 100% kemampuan beliau dia kerahkan ketika menulis buku tentang jilbab. Kira-kira kenapa? Kira-kira kenapa? Ini menurut perasaan saya ya, mungkin berbeda. Ada yang sudah baca bukunya di sini? Tentang jilbab. Jadi meskipun kecil bukunya Pak Kurey Sihab tentang jilbab, saya merasa beliau mengerahkan seluruh kemampuannya ketika menulis tentang jilbab itu. Kenapa kira-kira? Boleh jadi karena memang banyak keluarganya termasuk anak beliau sendiri yang tidak berjilbab sebagaimana pemahaman kita. Tidak berjilbab sebagaimana pemahaman kita. Bagi kita, kalian ini berjilbab. Anda berjilbab. Tapi menurut ulama yang lain, anda belum berjilbab. Karena masih kelihatan wajahnya. Anda belum berjilbab. Meskipun menurut kita sudah berjilbab. Tapi menurut ulama lain yang sedikit kaku, yang sedikit mutasyadid, yang lebih sedikit keras, anda tidak berjilbab. Karena saya masih melihat hidung anda, mulut anda. Harus bercadar. Berjilbab itu ber... Bercadar. Tapi bagi pendapat ulama yang lain, orang yang berjilbab itu tidak mesti seperti anda. Dengan bentuk yang berbeda lagi. Nah, itu yang dipaparkan oleh Pak Kurey Syab ketika membahas soal jilbab. Beliau ingin mengatakan bahwa persoalan jilbab ini ya terjadi perbedaan pendapat para ulama mengenai modelnya sih seperti apa. Bukan soal jilbab wajib atau tidak wajib. Ya jilbab, ya wajib. Cuma bagaimana model jilbabnya? Nah, disitulah perbedaan para ulama. Sama seperti riba. Riba itu haram ya. Sepakat ulama, riba itu haram. Tapi persoalannya bagaimana model riba itu? Nah, disitu ulama berbeda pendapat. Apakah kredit itu riba? Ada yang mengatakan riba, ada yang mengatakan tidak riba. Sama seperti jilbab. Jilbab itu wajib. Tapi bagaimana model jilbab? Nah, itu berbeda pendapat para ulama. Ada yang sedikit keras, harus tutup mukanya juga. Ada yang sedikit longgar. Nah, itu dipaparkan dalam buku beliau. Kontroversi. Jadi memang Pak Kurey Syihab ini salah satu tokoh yang cukup kontroversi. Kenapa kita berusaha untuk objektif ya? Kalau kita bandingkan dengan Buya Hamka misalnya. Tahu Buya Hamka ya? Beliau juga punya kitab tafsir namanya? Tafsir? Tafsir siapa? Tafsir Al-Azhar. Tafsir ini ditulis oleh Buya Hamka sewaktu beliau menjadi tahanan politik. Beliau hidup di eranya Soekarno. Beliau memang terkenal tokoh yang berseberangan dengan Soekarno. Berbeda dengan Kurey Syihab. Pak Kurey Syihab itu salah satu tokoh cendikewan muslim yang cukup akrab dengan Pak Suharto. Allah ya arhamu. Selalu dekat dengan pemerintah. Bukan hanya sama Suharto. Pak Kurey Syihab juga terkenal dekat dengan Jokowi. Nah kita mungkin sering menyaksikan. Bahkan Pak Kurey Syihab itu sempat menghadiri acara yang di GBK itu apa? Konser Dua Jari. 2000 berapa itu? 2014 ya? Konser Salam Dua Jari. Beliau membaca doa kan? Nah dekat sama Jokowi. Nah jadi memang kalau kita baca penafsirannya ya wajar saja berbeda dengan tafsir-tafsir yang lain.